Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Kerajaan Sorga itu seumpama pukat. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 13 ayat 47-53 Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, Ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Karena itu setiap ahli taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama Tuhan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Kerajaan sorga itu seumpama pukat. Injil hari ini, Matius bab 13 ayat 47-53. Semua perumpamaan yang mengacu pada akhir zaman ini sungguh real dan semua itu menenangkan hati. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan pikiran tentang akhir zaman itu memenuhi diri kita dengan rasa takut yang tak perlu. Sebagai umat Kristiani, kita tahu dan seharusnya yakin bahwa Allah adalah, seorang, Bapak yang sangat mengasihi kita. Dia memberikan kepada kita apa saja yang kita butuhkan agar tetap berdiri tegak penuh keyakinan dalam hari penghakiman terakhir. Ingatlah mereka yang hidup dalam Kristus adalah, ciptaan baru, 2 Korintus bab 5 ayat 17 dan mereka yang percaya kepada Yesus telah berpindah dari kematian ke kehidupan dan, tidak turut dihukum, Yohanes bab 5 ayat 24. Kebenaran yang membebaskan dari Injil adalah bahwa apabila kita tetap hidup dalam Kristus, kita menjadi, ikan-ikan yang baik. Dalam dia kita adalah, domba-domba, dan bukan, kambing-kambing, gandum, dan bukan, ilalang. Yesus akan menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut akan penghakiman terakhir. Ia juga akan menolong kita agar dapat memusatkan perhatian kita pada hari di mana kita akan memandangnya muka ketemu muka. Selagi kita datang kepada Yesus dalam doa dan pembacaan serta permenungan sabdanya, maka dia akan menunjukkan betapa berharga harta yang kita miliki dalam dia, dan bagaimana hidup dengan cara-cara yang menyenangkan hatinya. Allah ingin agar kita mengetahui bahwa baptisan hanyalah awal dari relasi kita dengan dirinya. Dia ingin menopang kita setiap hari dengan roh kudusnya. Dia ingin mengajar kita bagaimana hidup dalam Kristus setiap hari. Marilah berdoa, Ya Tuhan Yesus, aku ingin dipersatukan dengan Engkau. Usirlah kekhawatiranku tentang kematian dan penghakiman terakhir. Tolonglah aku untuk memusatkan perhatianku pada pesta perjamuan di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati, RHPE Channel.